Intro Halo guys, selamat menikmati channel CGM Dan ini adalah langsung ke 71 dari Newcastle Dan ini dia, akhirnya pertandingan matchday terakhir Di babak grup Europa League kita Kita bakal mengharapi Braga Dan kalian bisa lihat, tim yang gue turunin adalah Tim Rotasi, tim pemain-pemain muda Walaupun kayak gak semuanya sih pemain muda Ada beberapa pemain yang Obisanya udah cukup senior Tapi Mayoritas mainan muda dan pemain-main yang Jarang dimainin di musim ini Jadi ya, karan kita sekarang di Europa League Adalah kita udah pasti lolos ke babak knockout Tapi pertandingan ini bakal jadi penentuan Antara kita dan Braga yang saat ini ada di posisi kedua Kita 12 poin, mereka 10 poin kalau gak salah Siapa yang bakal lolos sebagai juara grup Dan well, gue udah ngomong di episode kemarin Bahwa sebenernya untuk Europa League Karena kita lolos babak knockout tuh gak langsung 16 besar 32 besar dulu Sebenernya gak terlalu pengaruh gitu loh Kayak mungkin bakal berpengaruh kalau misalnya kita ketemu tim yang bener-bener bagus Sebentar, yang merupakan juara grup kalau kita sebagai runner-up Tapi well kayak Gue gak masalah gitu loh Makanya gue sampe berani nurun tim rotasi di Pertandingan ini Kalau ini kasusnya adalah Liga Champions Group Liga Champions Match day terakhir ini penentuan runner-up atau juara grup Gue pasti bakal turunin main utama Karena gue tau itu penting banget Liga Champions Kayak kalau misalnya kita finish sebagai runner-up di Group Liga Champions Itu kita kemungkinannya ketemu lawan-lawan kayak Bayern, Juventus, dan Real Madrid gitu loh Dan kalau Europa League beda pastinya Tapi ya obviously gue tetap berharap kita bisa menang Tapi gue lebih berharap kayak pemainan muda kita bakal dapet jam terbang Pemainan muda kita bakal dapet pengalaman yang obviously ini panggung Eropa Wayday gitu loh Keberaga Jadi bakal nih jadi pengalaman luar biasa buat mereka semua Dan nanti kita bakal liat Pastinya Ahmad Hasan nomor 9 mereka itu bahaya banget Dia nyatak gue gak salah di pertandingan kemarin saat di St. James' Park Jadi itu pemain yang kita harus perhatikan untuk pertandingan ini Dan well kita mulai bulan Desember dengan luar biasa Demi suatu kemarin pastinya Dua kemenangan Dan ini pertandingan ketiga kita Nah bisa liat Starry 11 Newcastle untuk pertandingan ini 4-3-3 kita pake ada Ahrens, Armstrong, Tony di depan Aguirre, Asnawi, Barleiser Starry Kennedy, Mbemba, Frye, Mankillor, dan juga Woodman di posisi minyak gawang Jadi Barleiser, Aguirre, dan Asnawi ini bener-bener bakal penting banget perannya Tiga pemain di tengah Nah kayak prada match ya mereka bisa dibilang gak punya pengalaman sama sekali dipanggung Eropa gitu loh Kayak minim pengalaman banget Nah kita bakal liat penampilan mereka seperti apa di pertandingan Dan ini dia pertandingan terakhir babak grup dari Europa League Braga lawan Newcastle United Jadi mulai kick off Kemudian keempat ronda Ahrens Lihat perundangannya sangat bagus itu Sampai jatuh back mereka tadi selain tackle Kasih ke Daniel Barleiser Come on, Barleiser shooting Diblok sama yang bertahan mereka Barleiser ini semain cukup oke sebenernya Semain nomor 25 kita yang mungkin bakal lebih sering gue mainin Karena dia actually lumayan bagus dan masih muda Connor ada Mbemba, Sundulan Masih gampang tadi buat keeper mereka Maravona namanya Oke Ronda Ahrens dapetur bowl dari Alphonse Aguirre tadi Kosong banget disini kiri Jadi dia bisa lari ke Ronda Ahrens Tengah ada Adam Armstrong Masih Ronda Ahrens Masuk ke dalam Kasih ke Daniel Barleiser Come on No Gila bener-bener penampilan Barleiser oke banget Di 59 menit pertama Dia punya 2 shot Yang walaupun off target Tapi well Keberanian dia buat melakukan tendangan kayak gitu Oke banget sih Di saat ada 1 pemain bertahan Dari Braga di depan dia Bisa tabrakan Tapi dia berani lepas tembakan Oke Dia mulai keluar menyerang Bamba interception sangat bagus Luar biasa Mas menit 28 Lagi-lagi Braga Hassan kasih ke tengah Ada Martins Aduh gagal Danilo sekarang dapet Shooting Dan Freddy Woodman good save Gila satu tangan Terbang Woodman itu Asli save-nya bagus banget Tendangan dari pemain nomor 11 Menaik ke Danilo Wah mantep sih asli Anyway Kapten tim Freddy Woodman Untuk pertanian ini Wendel Oke Mbamba lagi-lagi interception bagus Danilo berhasil dapet bola Keras ini main di Braga Fabio Kasih ke Wendel di sisi kiri Crossing ke tengah Ada Sadas disana berbahaya No Sumpah Kita kenapa lemah banget Di Bola-bola udara kayak gini ya Kayak sering lemah kita kebobolan Dari crossing-crossing Dan cuman kayak sundulan sesimpel itu Kayak main kita bingung gitu Mau jaga siapa dalam otak penalti Dan 1-0 buat tim Tuan Rumah Braga Di pertandingan yang Menentukan di grup kita Sebenernya kita imbang aja Kayaknya cukup deh Gue gak tau keadaan goal defense-nya seperti apa Tapi imbang ya itu artinya Oh gak gak imbang Bahkan gak pake goal defense sih Kita 13 poin Mereka 11 poin gitu loh Kita tetep lolos Kita gak boleh kalah aja yang penting Sadas Lagi-lagi main yang sangat berbahaya Kasih ke tengah Hasan Oh my God 2-0 Dan nih Ahmad Hasan nih Kayaknya Mesir ya Asal-mesir ya Dia nyetak 2 goal Kayaknya waktu itu nyetak 1 goal ya Di San Jesus Park Atau bahkan lebih dari itu gue gak tau Tapi yang jelas Ini bukan pertama kali Dinyetak goal ke gawang Freddie Whitman Dan lagi-lagi sundulan dari crossing Lihat deh Bola kena tiang atas Terus mantul ke bawah Ahmad Hasan Akhirnya dia main Bener-bener bahaya banget tuh Gue sejujurnya gak tau Tentang Ahmad Hasan sih Ini harus gue searching nih 2 menit mencuri time Alfonso Aguirre Diambil dari kakinya Sama nomor 10 Mereka Sadas Yang kartu kuning Buat Bruno Sadas Tackle yang cukup fatal sih itu Kayaknya jadi bener Ahmad Hasan ini Dari Egypt Dari Mesir Shooting lagi-lagi Masuk membahas Freddie Whitman Good save Dan dia bener Masih lumayan muda loh Ternyata 24 tahun Di relive ya Berarti kayak di krimot ini Mungkin 26 tahun kali ya Atau 27 tahun Yup Penalti Come on Yes Adam Armstrong menanyi penalti Buat Newcastle Ferreira tadi Melanggarin kartu kuning Aduh gue seneng Kalau misalnya kartu merah sih Tapi emang Kalau misalnya penalti Peraturannya kartu kuning sih Plus penalti Tapi itu dapet sempatan buat At least nyetak 1 gol Di pertanian Dan Wah itu keras sih Untung gak cedera loh Armstrong Come on Adam Armstrong Kini membahas Dengan eksekutor Penalti kali ini Come on Armstrong please Come on No Ditepis keeper mereka Gila sumpah Ini kita gagal Nyetak gol Bahkan dari titik putih Kacau asli Throw in Langsung diambil cepat Sama Braga Horta Dan aduh main kita Kenapa kagak balik ya Lihat Horta di sisi kanan Kosong malam di tengah Ada Ahmed Hasan Kasih ke tengah No Tiang Buang please Sumpah Tiang 2 kali Wait wait Goodman Ambil please Astaga Gila sumpah Itu 2 kali sundulannya Hasan Kena tiang loh Lihat 4 shot 2 on target 2 off target 1 gol Seorang Ahmed Hasan Main tim nasis Mesir Dan ini eventoni Kayaknya sedikit cedera Karena Lumayan tertati-tati Keluar lapangan Atsu Hayden Dan juga Siapa tadi Roberto Hernandez Kalau salah masuk Masuk unit 67 Kita masih tinggal 2-0 dari Braga Hasan Ya ampun Please No 3-0 buat Braga Game over sih ini Gila Sebenernya ya Lumayan mengecewakan sih Cuman kayak Ini bisa jadi pelajaran penting Buat main-main rotasi kita Gue gak Expect kita bakal Dibantai sih Dengan gue turunin tim rotasi Dan itu asis dari seorang Ahmad Hasan Sumpah Entah kenapa Pertahanan kita Kocer-kacir banget Kita tandingan nih Hasan Kasih ke Horta lagi-lagi 14 menit Akhir pertandingan Horta dan Asnawi Bahar Tekal yang sangat penting tadi Bersih itu bukan penalty Kena bola Good job 3 menjuri time Armstrong tim untuk kasih bola jauh Ke Ronda Arens Atau goal mungkin Arens Kasih ke tengah Please Asnawi tadi Tapi gagal Arens kasih ke Roberto Hernandez Masih tetapi skipper mereka Christian Atsu Dan gagal lagi-lagi Gila Sumpah Full time whistle Itu deh Jadi yaudah Ini konfirmasi Bahwa kita lolos dari grup Yaro Pali kita Sebagai runner-up Dan bisa dilihat Fans dari Braga Gingkrakan Yalah mereka juara grup Dan ini Dan ini Obviously bakal mempengaruhi Hasil drawing kita Nanti di babak selanjutnya Karena kita bakal ketemu Juara grup sebelah Berarti Ahmed Hassan 4 goal 4 upshot Maksudnya 1 goal 1 assist Kacau Hasil ini main Bagus banget Di bawah keroto gulur ini mungkin Bercanda sebenernya sih Cuman Siapa tau ada yang mau Di komen kan Gak kosong Gak kosong gila Tapi Wah Gak usah nyalain main muda kita Ya gak masalah Kekalahan kayak gini Menurut gue ya Jangan terlalu dibebanin Kemainan muda kita Karena kayak itu Tadi tengah kita Yang main Aguir Barlaser Yang kayaknya baru punya Apps pertama Di Europa League Buat Newcastle Dan Asnawi gitu loh Kayak Ya gak terlalu disalahin gitu Informasi pun 4-3-3 kan Oke jadi Kita bakal move on Ke pertandingan selanjutnya Dan Papan sementara Premier League Klasemen Kelihatan cukup bagus Kita dapet 4,5 juta Dari lolos Ke babak knockout Dari Europa League Which is good Dan Ivan Tony bakal out Selama 3 minggu Gak masalah Oke Oke itu langsung Untuk Tony Dan ya Kamu bisa liat papan Klasemen Premier League Kita ada di posisi ketiga Jadi at least tuh Kayak pencerahan sedikit lah Walaupun kayak jadwal kita Liat dalam waktu 15 hari Kita bakal main 4 kali di Premier League Di bulan Desember Tanggal 22 main Boxingnya kita gak main Tanggal 26 Tapi tanggal 28 Dan 30 kita main Dan tuh tanggal 30 Desember Kita bakal ketemu Chelsea Jadi tuh Chelsea ada di puncak klasemen Jadi tuh bakal menantang pastinya Oke dan sekarang Kita bakal fokus Ke pertanian Premier League Di tanggal 15 Desember Lawan Swansea City Kita di Premier League Kayak oke banget Dimansi ketiga Kayak itu menurut gue oke Dan gue bakal switch Ke team sheetnya First team player Dan kita juga berhasil Menyelesaikan target Dari board Untuk penjualan jersey 105 juta pounds Dan itu cukup besar sih Kita bisa nyelesain Kayak dalam waktu setengah musim doang Bahkan belum genap setengah musim Jadi Good job buat Orang-orang yang In charge Di bagian merchandise kita Pastinya Dan tuh Atas nama Barkley, Thoven, dan Oscar Tiga jersey yang terjual Paling banyak Di musim ini Oke ini dia Kelasemen sementara Dari Premier League Dan gue pengen nunjukin Kalian Europa League sih Oke Drawingnya obviously belum keluar Ntar mungkin gue bakal update di IG Atau di Twitter Kalau udah langsung keluar Oke untuk Europa League City sama Spartak Lolos dari grup A Everton sama Beissel Dari grup B Grup C ada Moceng Gladbach Dan Underlag Oke Grup D ada Inter Dan juga Basak Sehir Grup Eladzio Valencia Lumayan berat Shatter Dones Malmo Dari grup F Napoli Sevilla Waduh Dari grup G Grup H Panathinaikos Dan PSV Sosyadot gak lolos Wassam lolos Dari grup I Sama Olympiakos Sebagai juara grup Wassam Dan grup G Pastinya ini grup kita Braga lolos Dengan 13 poin Dan kita lolos Dengan 12 poin Di runner up 4 kemenangan 2 kalahan buat Newcastle Di grup K Ada Wolfsburg Dan juga Ravstov Girondins Bordeaux Dan juga Schalke Lolos dari grup L Dan Ya itu dia semuanya Jadi pastinya ntar bakal ditambah Beberapa tim juga Dari Liga Champions Jadi ntar kita bakal Lihat pokoknya Menarik juga sih Nunggu siapa yang bakal Jadi lawan kita Di babak 32 besar Dari Europa League Karena obviously itu Dua lag Babak knockout Udah gugur nih Bukan grup lagi Ini bener-bener ujian Sesungguhnya buat Newcastle Dan obviously ya Gue bakal Anggep Babak knockout Europa League Ya Di atas sana prioritasnya Bahkan di atas Premier League lah Dan untungnya kita Kayak pertanganan musim ini Saat kita masih main di grup Kita bisa ada di At least top 3 Dari Premier League Itu menurut gue Pencapaian yang sangat bagus Buat Newcastle Insya kita nabung poin gitu loh Just in case Kalau nanti Ada pertandingan Europa League Di hari Kamis Kita bisa Main-main utama Dan pemain rotasi Kita turun di weekend Saat main di Premier League Karena kita ada punya Istilahnya tabungan poin Dari putaran pertama gitu kan Misalnya lihat Snellsor merupakan Kapten dari Swansea Dari Dortmund Obisien mereka beli Ada Alfie Moussen tadi Di belakang Keeper Marietta Mampu-li Kita bisa langsung Bounce back Dari kalahan tadi Di Braga Kalahan yang lumayan Menyakitkan sih Dan Kamu bisa lihat Manchester City Tim yang harus ada di puncak Tapi malah ada di posisi ke-10 Dan Swansea itu ada di posisi ke-14 Baru menang 4 kali mereka di Premier League musim ini Ross Barkley Salah satu Pemain yang benar-benar menjelma Jadi main penting buat Newcastle Di musim ketiga ini Obviously Hampirannya beberapa kali Luar biasa banget Kamu bisa lihat Mainan utama Kayak Jamal Assel Si Adlin Mitrovic Bender Dan Oscar Dan lain-lain Turun di pertandingan ini Ada Rocky Mesa juga disana Bartley Nanti kita bakal liat Lineup full dari Oh ada Mikel Merino juga ya Kita jual kesalah sih waktu itu ya Kayaknya menarik juga nih Mikel Merino bakal ketemu Mantan rekan steamnya Dan nih Merino kayaknya Nyimpan dendam Gak salah sih Karena abis itu Kita jual dia Yang harusnya kita gak jual gitu loh Tapi kan abis itu Karena real face lah ya Tidak tau masalahnya Kayak ini startnya Lebaran Newcastle Untuk pertandingan Premier League musim Swansea Woodman start Yadlin Laxelles Gibson dan juga Alciarani Empat back sejajar kita Loren Thoen main di right mid Barkley Bender Dan Armstrong di left mid masih Oscar Dan Alasher Mitrovic di depan Informasi main sama 4-4-1-1 Dan kita lihat Apakah kita bisa bounce back Dari Kalahan tadi Europa League Mulder Keeper dari Swansea City Sanchez Malfsen Bartley Dan juga Smelser Kita pakai empat back juga Ada Andre Messer Dan Merino Uh Tiga Pemain tengah-baka Agak ngeri 4-3-3 mereka Villalba McBurnie Juga Perotti Waduh Kok agak OP ya Timnya Swansea ini Ada Ver Baston juga di bench Oke jadi Kekok berdari Sanchez Park Bawa pertama Antara Kekasel Juga Swansea Sudah dimulai Smelser Di jabbed Hoffman Ah Gagal tadi Perotti Berhasil ambil bola Masih Perotti Kasih ke Mikael Merino Smelser Kemikael Merino Merino kita tetap main yang luar biasa Kekomessa Balik ke Mikael Merino Shooting air kiri No No Selebrasi gak dia Selebrasi anjir Mikael Merino Rasanya disakitin mantan Begini nih berarti Langsung dipeluk Sama seluruh Pemain-main Swansea 1-0 Buat tim tamu Baru genap 10 menit Pertandingan Dan itu sih literally kayak Emang Wah bagus sih Kaki kiri loh Mikael Merino Gila Roti sekarang Kasih ke Bernie di sisi kiri Bahaya main yang satu ini Kalo keras dari Kenapa itu Ben Gibson tadi ya Duh Jangan di kartu merah juga sih Sumpah Ini kita udah cukup suffer sih Karena Begulan duluan Yes Kartu kuning doang Untungnya buat Ben Gibson Harus hati-hati dia obviously Center back kita Bernie tadi Kalo cukup keras Itu palanya sampe kena Lantai tadi tuh Kalo main berbahaya soalnya Tuh kan Aduh Tuh Napa-napa dia Armstrong Kasih ke Ross Buckley Last Bender C'mon Skala sana Mitrofic Shooting icon dari Mitrofic Dan save yang sangat bagus Dari keeper mereka Mulder Sempatan tadi buat Mitrofic Masih gagal sayangnya Mereka juga punya Wilfred Bonny tuh Keliatan Merino Kasih ke McBurnie Perotti maksudnya Bukan McBurnie Ini baru McBurnie Aduh Backhill ke Merino Gila Merino bagus banget Di tengah dominan banget Asli Gw Mesa Kasih ke Andre No Please Ya ampun Dikasih ke Villa Alba Sumpah 2-0 Di St. James' Park Kita ketinggalan Ini gak bagus sih Dan ini Villa Alba Ini mah maennya cukup Oh kestau gue dari Mana ya Villa Real Atau dari Salah itu klub La Liga sih harusnya Wah tapi ini agak-agak Kacau sih On target itu Eh Gak offsen On side Dan kayak Dia dengan mudanya Kasih bola kanan Keperoti Mas Boba kedua sekarang Oscar Kasih ke Bender Doris Barkley Barkley Fake shot sedikit Come on Please Shooting Kasih dia ke Tovan Aduh Sumpah Barkley Shooting aja sih itu Gila Please lah guys Michael Merino lagi-lagi Bener-bener jadi Komandan di tengah Si Merino Kasih Villa Alba Juga pemain yang sangat Menyusahkan kita dari tadi No Oke bukan penalti untungnya Andre Kasih ke Michael Merino Offside lah Masih gak offside Itu gila Oke Tovan Mitrovic dan Armstrong Gue tarik keluar 5.58 Remy Cabella Islam Slimani Dan Dwight Gale masuk Ini Slimani McGill lagi on fire Harusnya bisa Berdampak positif Buat kita di 30 menit terakhir Oke Lars Bender sekarang Sisi Dwight Gale Sisi Islam Slimani Di tengah Slimani kasih ke Oscar Sangat bagus Asi Oscar ya Silihat pergerakannya Oscar please Kayak kanan Goal Yes Good job Oscar Akhirnya Hasil mencetak goal Dan 1-2 Masih ada setitik cahaya Di hadapan kita Buat mendapatkan sesuatu Dari pertanian ini Tentu tadi Instant impact dari Dwight Gale Yang juga Slimani Baru masuk ke lapangan Asis dari Slimani Ke Oscar Dribblnya Oscar Bagus itu Dribblnya zigzag doang Simple Terhasil Ngelewatin 2 Pemain Swansea tadi Good job Finishingnya pun keras Dia Kita butuh banget Pergerakan-pergerakan kayak gitu Dari main tengah kita sih Temunya Oscar Bener-bener punya Kemampuan itu Di tengah Ball keempat Buat Oscar Di Premier League musim ini Well done Masih ke Jauh ke depan Borja Masih ke Perotti Dan Freddie Wood Man Paksa melakukan save Masih juga Nyerang terus Ini Swansea gila Nyesha Masih ke Perotti Ah Perotti Wih itu apa-apaan Sumpah No Oh my god 3-1 Inilah masalah kita Yang kemarin gue udah sempet ngomong Gak konsisten Kita bisa aja Satu episode Tiba-tiba kayak menangin Semua pertandingan Lawan tim-tim berat pun Kita bisa Chelsea Dan lain-lain Tapi bisa aja kita kayak Satu episode Kayak gini gitu loh Ini gak ada masalah Squad kita capek Itu gimana ya Gue rotasi abis-abis Sola tadi Kayak gak ada masalah stamina ini Buat main-main kita yang turun Di pertandingan Swansea ini Jadi kayak emang bener-bener ya Kalah aja kita Dan masalahnya Swansea itu Dipositi ke-14 loh Di Premier League Dan kita dipositi ke-3 Gila Buat kalah sejauh ini dari Oh my god No Villalba 4-1 Semakin parah Kalian kita gila ini Bikin Goal difference jelas sih Tapi tim Swansea ini Sejujurnya emang Ya kuat gitu loh Tapi sebenernya bukan alasan Buat kita kalah sejauh ini Juga dari mereka Pertahanan kita Bener-bener kacau banget sih Dari tadi pertandingan Yang beragak 10 shot loh kita punya Sepanjang pertandingan Cuma 1 goal Swansea bahkan lebih dikit Shotnya Nentu dia full time whistle Gila 2 kalahan di episode ini Yang bener-bener ini Udah mulai-mulai Kutukan Desember Muncul lagi nih Padahal kita di episode kemarin 2 pertandingan awal Bulan Desember Kita sempurna loh Menang 4-0 Dan menang 1-0 Clean shit kita 2 pertandingan itu Tapi sekarang Begitu masuk pertandingan Bulan Desember Kacau banget asli Villalba 2 shot 2 Goal gila Wah gak bagus ini Apalagi kita masih Harus main 3 pertandingan Premier League lagi nih Di bulan Desember Ini jangan sampai kita kelar Bulan Desember kita Turun ke meetable Ayo posisinya Lihat jumlah shot kita Dan on target kita Lebih akar dari mereka Mereka nyat ke 4 goal Kita 1 gila Gak ngerti lagi sih gue Sumpah kita harus bounce back sih Di Pertandingan selanjutnya Kalau gak gak bagus Dan Mungkin episode selanjutnya Atau mungkin besok Kalian bisa tau Hasil drawing dari Europa League Gue gak kasih tau nanti Kalo misalnya Kalian yang follow Cajam Official di IG Atau di Twitter Mungkin bakal lebih Cepet taunya Mungkin gue bakal update duluan Daripada gue Upload episode ke 32 Eh 72 maksudnya Dari hasil network remote ini Dan Del Frey udah hampir ke 80 Upload ratingnya Gue lagi gaspol latih dia terus Karena gue Pengen banget dia jadi starter sih Dan Bender obviously Yang jadi salah satu Pemain penting kita di tengah Walaupun di new signing Tapi pengalaman berbicara Dan dia Cukup senang dimainin terus Pastinya bisa lihat Beritanya Interview dari Bender Dan kita bener-bener harus bounce back sih Bener-bener harus bounce back Saat ini kita masih di posisi ke 4 sih Dari Premier League Jadi kayak Turunnya gak jauh sih Cuman Well Ya kalah dari tim yang ada di bawah Tuh gak enak banget Rasanya gitu loh Oke jadi Kita bakal Advance beberapa hari mungkin Up next Siapa ya Bentar Stoke City Oke jadi itu di Episode selanjutnya Kita bakal Menghadapi Stoke Dan tadi ada satu pemain yang Kontraknya udah mau habis deh Mungkin kita bakal coba untuk urus Oh event Tony ternyata Oke Gue bakal coba untuk langsung Negosiat aja Tapi mungkin gue bakal coba delegate kali ya Gue belum pernah delegate Kontrak renewal Soalnya buat main kita 7 bulan Barlizer juga 7 bulan tuh Oke gue bakal coba untuk delegate aja Supaya kita gak usah cutscene 67 ribu Ya ampun Salah pencet Sumpah gue mau turunin tadi Yah yaudah Gajinya jadi 67 ribu udah dia Tapi ya berhasil sih Negosiasi 4 tahun Kontraknya Event Tony Yaudah lah Bodoh amat Dan Barlizer Kenapa kita kagak bisa Negosiasi ya Waduh Gawat ini Ntar mungkin bakal gue urus deh coba Karena ya Barlizer Pemain yang Masih muda gitu loh Masih bisa berkembang Kalau misalnya kita latih kan Oke kita turun ke posisi kelima Dan ini dia Klasemen sementara Prime League Dari 15 pertandingan United Chelsea Leicester Spurs Diatas kita Brighton West Ham Liverpool Dibawah kita City dibawah Arsenal di posisi ke-16 Everton di posisi ke-17 Ya Arsenal sih kayak di real life Dan nih Drawing Europa Belum keluar pastinya Jadi kayak yang tadi gue bilang Follow kita di IG Dan juga di Twitter Link ada di description Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax